Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP perkara pembunuhan Vina dari Polda, Jawa Barat. Dengan dimulainya penyidikan, Kejati telah menyiapkan enam jaksa penuntut umum. Informasi tentang telah diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ini, dibenarkan oleh Kasih Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selesai siang. Ia menjelaskan bahwa SPDP perkara pembunuhan Vina asal Cirebon diserahkan oleh Ditreskrimum Polda, Jabar pada 22 Mei 2024. Dalam SPDP itu tercantum satu orang tersangka atas nama P. Enam jaksa penuntut umum telah disiapkan Kejati Jawa Barat untuk perkara tersebut. Sementara itu, Kejati Jabar belum mengetahui tanggal dan lokasi persidangan akan digelar di Bandung atau Cirebon. Mereka masih menunggu dilimpahkannya berkas perkara dari Polda, Jawa Barat. Benar, pihak Kejati dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024. Tindak lanjutnya, pembunuhan Vina sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut. Kasus pembunuhan Vina yang terjadi 2016 lalu di Cirebon kembali ramai dan Polda, Jawa Barat telah menangkap satu tersangka. Walau tersangka sempat membantah, pihak Kejaksaan Tinggi menilai bahwa pernyataan tersebut bukan masalah. Pengakuan tersangka bukan satu-satunya dasar untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Tony Oktora, Bandung